Salah satu hero magia yang masih jadi langganan band di rank adalah Savier. Hero ini hampir selalu kena band dan jarang banget lepas. Ya emang seserem apa sih Savier dan gimana cara counternya kalau misalnya kita terlanjur ketemu hero ini di rank. Yang bikin Savier jadi serem adalah damage nya yang sakit, jarak serangan yang luas dan juga lebar. Terus mekanisme steal nya yang bisa dispam. Makin pinter mainin stacknya bakalan makin besar peluang buat Savier untuk melakukan spam skill pas lagi war. Ya emang cukup ngerepotin si hero ini jadi emang jangan sekali-kali lu meremehkan hero yang satu ini. Ya tau sendiri kalau udah late game ya kalau gak di kill duluan bisa ngerepotin banget pas lagi war. Damage nya juga gede banget ya udah gitu bisa nyerang dari jarak yang jauh. Nah meskipun begitu bukan berarti Savier ini gak ada counternya ya. Sebenernya cara lawan hero ini juga udah ketahuan dan bisa dipraktekin di rank dengan mudah kalau kalian niat mempelajarinya. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Yang perlu diketahui kelemahan pertama yang harus lu manfaatin dari Savier adalah gerakan yang lambat. Dia gak punya kemampuan mobilitas yang cukup baik. Ya paling kan cuma ngandelin spell kayak sprint atau flicker. Ya meskipun dia punya skill 2 yang bisa kasih bonus tambahan movement speed tapi skill ini masih sangat bisa di counter dan animasi keluarnya juga lumayan ngedelay. Dengan kelemahan ini lu bisa langsung culik Savier pakai hero-hero yang bisa langsung charge atau langsung masuk ke area belakang lawan. Misalnya kalau kalian user assassin bisa counter pakai Link, Lancelot, Karina, Selena, terus juga Natalia bahkan Benedetta. Aduh itu mah hero-hero susah semua. Ya tenang aja. Buat kalian yang cuma bisa Mage pun tetep bisa meng-counter Cecilion tapi harus pinter cari moment, positioning dan juga timing yang pas. Contoh hero Mage yang bisa counter Savier adalah Kagura, Vale, Kadita, Harley. Kagura bisa langsung lempar payung dan ultimate burst damage nya. Vale juga bisa langsung manfaatin skill 2 buat kombo. Kadita yang paling enak bisa langsung charge ke arah Savier masuk ke belakang kasih P3 Pai udah langsung hilang. Dan Harley juga pastinya udah paling enak untuk dijadikan counter untuk Savier dengan kombo skill ultimate burst damage nya. Yang paling enak lagi kalau misalnya kalian jago pakai Franco tinggal tarik. Kalau kena mantep kalau enggak ya namanya juga usaha. Atau bisa juga culik pakai Chou atau Yuzhong yang bisa langsung terbang ke belakang. Pakai Jin juga bisa. Banyak sih sebenarnya counter nya ya. Tinggal gimana kalian memanfaatkan strateginya aja. Yang kedua kelemahan yang harus lu manfaatin buat counter Savier adalah fase laning di early nya yang cenderung lemah. Kalau dibandingin magi lain, Savier termasuk hero yang cenderung lemah di fase laning. Dia cuma ngandelin skill poke doang dan juga clear minion yang cukup lambat. Lu bisa manfaatin momen ini dengan menekan perkembangannya di early game. Dan sebisa mungkin rajin ngegang Savier supaya dia ketinggalan level. Tapi ya usahain harus main cepet ya biar nggak bisa comeback di late game. Pakai aja hero-hero magi mid ender yang kuat laning nya. Contohnya kayak Lilia, lu bisa melakukan zoning ke arah Savier dengan hero ini. Intinya jangan dikasih farming. Nah kalau lu berhasil menekan Savier di early, kemungkinan hero ini bakalan ketinggalan level dan juga tim kalian bakalan lebih unggul. Apalagi kalau kalian berhasil bikin Savier nya jadi feeder. Usahain juga untuk main objektif kalau misalnya kalian udah unggul supaya bisa end lebih cepet. Karena kalau udah late game, Savier ya sama aja bakalan tetep sakit juga dan ngerepotin banget pas lagi warp. Dan tips yang terakhir, jangan kumpul-kumpul. Jadi social distancing ini bukan cuman pas lagi covid doang. Tapi juga kalau lu ketemu hero ini harus jaga jarak dan jangan terlalu dempet. Soalnya semakin dempet kalian maka itu adalah kesukaan Savier. Dia bakalan diuntungin banget dengan combo crowd control area dari skill 1 dan skill 2 nya. Jadi jarak skill 1 Savier ini bakalan nambah kalau misalnya terus-terusan kena kelawan. Dan juga kalau di combo sama skill 2 nya bisa ngasih area immobilize yang luas dan juga tambahan damage. Kalau udah terlanjur ke jebak disitu biasanya langsung di ulti aja udah cukup untuk bikin hero 1 tim kalian sekarat minimal. Karena damage nya juga lumayan sakit dari skill ultimate nya. Nah itulah tadi 3 cara terbaik kalau lu terlanjur ketemu hero Savier. Nah kalau nggak bisa praktekin di rank yaudahlah cari aman aja, ban aja langsung.